Al-Asrur Rabi'un An-Allah Ta'ala mutafaddilun bil-khalqi Wal-Ikhidira'i wa mutadawilun mitaklifin ibadah Walam yakuni l-khalqi wa taklif wajiban alaihi Ta'ala Pokok keempat ialah Kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala itu Bermurah hati Bahasa kitanya itu bermurah hati Berbaik hati Bahasa istilah Istilah gampang untuk kita ya Untuk permudah pengertian Allah itu berbaik hati dengan menciptakan manusia Menciptakan makhluk Dan juga mutadawilun Mutadawilun juga berbaik hati Beranugerah Berderma Berbaik hati Allah Dengan memerintah hamba-hambanya Untuk begini Untuk melakukan ini Untuk menghindari ini Dan seterusnya Dan penciptaan Menciptakan manusia Menciptakan makhluk semuanya Dan memberi aturan-uturan Begini haram Begini wajib Itu tidak ada yang wajib bagi Allah Semuanya itu adalah anugerah Dari Allah Kebaikan Allah Menciptakan makhluk semuanya berpendapat bahwa Allah wajib Allah wajib menciptakan makhluk, Allah wajib memberi aturan-aturan karena penciptaan dan pembuatan aturan itu adalah mengandung masalah had mengandung kebaikan mengandung kebaikan hamba-hambanya itu adalah mustahil artinya mengatakan Allah wajib wajib menciptakan makhluk, wajib membuat aturan-aturan itu adalah muhal kenapa muhal, mustahil karena Allah lah satu-satunya yang membuat kewajiban yang mewajibkan, yang memerintah, dan yang melarang itu adalah Allah mewajibkan, melarang memerintah, itu adalah hak Allah bagaimana mungkin Allah itu menjadi sasarannya kewajiban atau Allah menjadi sasaran wajib lusum wajib dan dan di dititah diberi perintah diomongi orang disuruh begini disuruh begini itu khitabnya wal murat wajib wajib yang dimaksud wajib wajib itu adalah salah satu pengertiannya ada dua salah satu dari dua perkara pengertian wajib itu adalah salah satu dua perkara pertama yalah yalah perbuatan atau tindakan yang kalau tidak bertindak itu akan akan merasa akan ada kesengsaraan atau kerugian 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 tempu kerugian nanti sesuatu saat setelah di akhirat contoh seperti adalah mengatakan seorang hamba itu wajib taat kepada Allah agar tidak diadab oleh Allah di akhirat jadi dia hajib shorat wajib berpuasa wajib haji itu agar tidak diadab oleh Allah di akhirat dengan neraka itu yang ajil atau ajil atau akan mendapatkan kesengsaraan yang yang instan yang yang kontan yang langsung contohnya begini orang haus itu wajib minum agar dia tidak mati sebab tidak minum sebentar lagi dia akan mati itu namanya kesengsaraan yang yang instan yang langsung ini yang pertama yang pertama itu ada membagi ada dua yaitu kesengsaraan yang yang tertunda ada kesengsaraan yang kontan yang instan yang langsung itu pengertian wajib yang satu salah satu pengertian wajib sebab kalau tidak melakukan dia akan sengsara dia akan mati dia akan mendekatkan azab dari Allah pengertian kedua wajib pengertian kedua yalah yang dimaksud dengan wajib adalah sesuatu yang ketiadaannya sesuatu itu berakibat pada sesuatu yang mustahil jadi sesuatu yang mana kalau tidak ada sesuatu itu maka akibatnya ada hal yang mustahil contohnya begini wujudnya sesuatu yang diketahui oleh Allah wujudnya benda wujudnya makhluk yang diketahui oleh Allah itu wajib wajib mana pasti yang tadi itu wajib yang berakibat berakibat sengsara tapi ini yang wajib pasti mana pasti wujudnya sesuatu yang diketahui oleh Allah itu wajib artinya pasti karena kalau tidak ada sesuatu yang diketahui Allah itu kok tidak ada itu berakibat kepada sesuatu yang mustahil apa ya mustahil itu iyalah tahu Allah tahu ada sesuatu yang diketahui oleh Allah ternyata tidak ada tidak ada yang diketahui berarti bodoh Allah bodoh bodoh sebaliknya tidak tahu tidak tahu kan sebaliknya dari tahu tahu ada begini begini ternyata tidak ada berarti bodoh berarti tidak tahu Allah itu mustahil tidak tahu Allah itu sifatnya ilmu tahu itu pengertian wajib yang yang kedua berarti wajib yang bermakna pasti jadi jadi karena wajib itu ada dua pengertian pertama adalah wajib yang berakibat sengsara kalau tidak dilakukan wajib syari'i itu kemudian ada yang wajib mana pasti kalau lawan lawan kita lawan ahli sunnah wal jamaah itu adalah mutazirah itu khasmu kalau yang dimaksud lawan yang dimaksud oleh mutazirah itu bahwa menciptakan makhluk itu wajib bagi Allah dengan pengertian pertama yaitu apa tadi kalau tidak dilakukan akan mendapatkan kesengsaraan mendapatkan kerugian kalau itu yang dimaksud oleh orang mutazirah bahwa menciptakan makhluk itu wajib bagi Allah yang dimaksud adalah wajib pengertian pertama berarti ini orang ini orang mutazirah itu mempersiapkan Allah untuk mendapat kesengsaraan akan mendapatkan kesengsaraan karena Allah tidak menciptakan makhluknya itu adalah kekafiran yang yang terang benderang menuduh Allah akan mendapat kesengsaraan itu kalau itu wajib dimaksud pengertian pertama kalau yang dimaksud orang mutazirah ini dengan istilah wajib itu adalah pengertian yang kedua yaitu yaitu apa itu ketiadaannya itu berakibat pada pada sesuatu yang mustahil itu makna kedua kalau itu yang dimaksud maka itu musallamun artinya artinya diterima diterima artinya logis logis pengertian Allah Allah wajib wajib karena kalau tidak terjadi maka maka berakibat mustahil Allah tahu Allah tahu bahkan ada begini ada matahari ada manusia ada langit ada rembulan ternyata tidak ada itu mustahil berarti Allah menciptakan makhluk itu wajib dengan pengertian bahwa kalau tidak menciptakan itu tidak sesuai dengan ilmu Allah dengan tahunya Allah tahunya Allah yalah akan ada makhluk makhluk begini berarti pasti wujud itu makhluk itu maka kalau orang matizirah yang dimaksud wajib itu demikian makhluk